Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Oke, hari ini saya tidak akan menerbangkan drone ya Namun hari ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial Atau cara untuk para pemula yang baru menerbangkan drone Atau bahkan belum berani menerbangkan drone ya Tapi sudah membeli drone Dan sudah punya remote DJI RCN1 Tapi masih takut bagaimana cara menerbangkan dronenya Nah, saya punya cara yang terbaik Karena ini menurut saya sangat real time Dan sangat responsif sekali aplikasinya Itu apa sih aplikasi yang simulasi lah Simulator untuk drone Yang agak pas dengan si DJI ini ya Remote si DJI ini Menurut saya, nah ini dia Nah, nanti teman-teman coba Banyak ada aplikasinya di Playstore ya Tinggal download nih Aplikasinya ini ya Simudron Oke Simudron Nah, teman-teman download Silahkan Nah, nanti tinggal nih Kalau sudah terdownload Silahkan sambungan ke RCN1-nya Ya Yang punya RCN1 Teman-teman yang punya RCN1 Masih baru beli drone Karena drone lagi promo gila-gilaan ya Khususnya DJI Mini 3 Nah, pasti sudah banyak sekali pengguna baru ya Nah, jadi saya Kalau masih takut menerbangkan secara langsung Saran saya Coba pakai simulator dulu ya Nah, caranya Tadi ya download simudron Yang kedua Sambungkan ya Jangan lupa nih Ya Colokan Apa ini namanya Ke HP kalian ya Sambungan dari RCN1-nya ke HP Jadi harus disambungkan terlebih dahulu Oke Jika sudah disambungkan Silahkan Dinyalakan ya Jangan lupa dinyalakan Oke Sip Dia bunyinya seperti itu ya Oke Jika sudah dinyalakan Tinggal langsung masuk aja ke Oh, dia langsung masuk ke DJI aja dulu ya Jadi tidak usah Kita skip saja Kita back saja Kita langsung masuk ke Aplikasi si mudronenya ya Oke Sip Nah, disitu akan ada tulisan Izinkan simudron mengakses DJI RCN1 Oke Sip Klik aja langsung Oke Nah, kita akan coba yang indoor atau Yang outdoor Yang nature ya Oke, kita pakai yang outdoor aja Sip Kita cari yang free ya Yang gratisan Oke Teman-teman Nanti Ini sama persis ya Seperti apa yang ada di drone Teman-teman nantinya Jika menerbangkan drone DJI Oke Kita Nyalakan mesinnya Dan langsung terbang Oke, ini dia Sama persis seperti Yang teman-teman lihat nanti Di reelnya ya Ini sama persis sekali Untuk latihan menerbangkan drone Ini sangat Cocok sekali ya Pastinya ya Nah, misalkan teman-teman Masih Belum bisa Cara mengoperasikannya Tinggal dicoba-coba aja Disini ya Yang di Jostik kanan ini Kalau kita Pencet ke depan Akan maju Jika di dorong ke arah belakang Mundur Dan yang di arah kiri sini Jika diputar ke arah kanan Dia akan berputar Ke kanan Ya Jika diputar ke kiri Dia akan berputar ke kiri Jika di dorong ke depan Dia akan Naik Ya Oke Dan jika di dorong ke bawah Dia akan turun Sama persis ya Ini adalah simulator yang Lumayan Responsif menurut saya Bagi pengguna DJI khususnya Oke Misalnya Teman-teman disini Ingin mencoba Basic lah ya Basic dalam memainkan Memainkan drone aerial adalah Coba Harus Tidaknya Bisa orbit Oke Caranya orbit Nah Biar latihan orbit Daripada latihan secara langsung Nah Latihan di simulator terlebih dahulu ya Oke Nah Jadi Joystick yang di kanan Dan yang di kiri Kita Dorong perlahan saja Oke Secara perlahan Nah Jadi seperti ini ya Ini sangat Real time sekali Persis seperti Drone Aslinya ya Oke Jadi teman-teman bisa ngatur Usahakan rumah tersebut Mas Ada di tengah-tengah garis itu ya Oke Nah Orbit merupakan Ya Trick yang Basic sekali Untuk drone aerial Khususnya ya Nah Ini jadi seperti ini Tipis aja Ya Pertahankan dia Untuk berada di tengah-tengah Oke Sip Seperti itu ya Jadi seperti itu Kalau teman-teman Ingin Mencoba Trick baru Misalnya Mendekati objek Dengan cara Yang Seperti di Boomerang ya Oke Misalnya Kita Akan Boomerang Manual Sip Oke kita putari dulu Kita cari objeknya Oke Anggaplah objeknya rumah ini ya Oke Sip Kita akan Orbit Namun akan Drone Drone nya akan turun ya Jadi orbit sambil Menurunkan Drone Oke Jadi ini juga sangat efektif Untuk latihan teman-teman ya Jadi Seperti tadi ya Sambil Ini Joystick yang di kanan Arahkan ke depan Dan juga ke Serong Serong ke kiri Dan yang joystick di kiri Sebaliknya Turunkan ke bawah Dan Serong ke Kanan Oke Perlahan Pertahankan Untuk tetap di Tengah Nah ini Sambil berputar Sambil Drone nya Turun ya Oke Nah Jadi Seperti ini Oke Sip Jadi seperti itu ya Jadi ini untuk Latihan-latihan Terlebih dahulu Sebelum Terjun langsung Sangat efektif Menurut saya Karena ini Benar-benar Seperti asli Ya Bahkan pengoperasiannya Pun sama Disini ada Pengaturan juga ya Ini Kalau mode FPV Coba FPV Ada Gitu ya Oke Kita coba FPV ya Pakai mode FPV Di drone teman-teman Nanti Oke Nah Nanti dia Hasilnya Masih sama Akan seperti ini Oke Oke Persis seperti ini ya Oke Seperti ini nanti Apa yang ada di Tampilan drone Yang sebenarnya Teman-teman Terbangkan Nanti jika sudah Berani menerbangkan Secara langsung Oke Nah itu Ya Oke Mantap Kita pakai mode Sini aja ya Ini ada sini Normal dan Sport Jadi Pakai yang sini aja Oke Jadi gitu ya Untuk latihan Trick-trik Dalam pengambilan Gambar di drone Menurut saya Ini sangat efektif Sekali Buat latihan Teman-teman Lagi Kita coba Sambil Putari Objek yang di tengah sini Kanan dikit Oke Kita serum Nah Oke Tetap Pertahankan Garis yang ada di tengah Oke Sambil Drone turun Sambil Kita orbit Nah ini Biasanya Oke Nah Sip Seperti itu ya Ini Menurut saya Lebih Efektif Untuk latihan Seperti ini Di simulator Simulator ini Ya Dibanding teman-teman Prakteknya Langsung Di Drone nya Jangan dulu lah Tapi kalau sudah Percaya didi Sudah yakin Ya gak apa-apa Gitu ya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton Sampai selesai Jika ada pertanyaan Silahkan Cantumkan di kolom Komentar Sekali lagi Saya akhiri Tetap semangat Tetap semangat Buat teman-teman Yang Baru Menggunakan Drone Tetap Semangat Berlatih Dalam Menggunakan Drone Kembangkan Terus Jam Terbangnya Ya Latih Terus Jam Terbangnya Akan bisa Menjadi Pilot Drone Profesional Oke Terima kasih Segini Dari saya Assalamualaikum Salam Satu Lagi Bye Selamat Berlatih